iya oh iya 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 luar biasa ya tapi kita terasa kita bisa terasa kembali lagi band kita juga terasa karena luar biasa jam terbangnya setiap hari itu itu kita hampir 8 bulan on air seminggu 6 hari 8 bulan jadi lebih sering ketemu temen anggota band kita pulang dia tidur oh iya 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 pasti berangkat tidur juga berangkat udah bangun, tapi kadang kantorin anak sekolah itu kita terasahnya disitu sampai akhirnya main drumnya mulai kapur sampai joget mainnya memang kenapa kenapa tapi tapi bagi yang awam ya terutama orang enak enak mau dikasih 100 lagu pun sehari baca enak tapi bener itu baca karena kadang-kadang permintaan TV gak masuk akal karena gak mungkin gak baca kita sampai di tempat sampai hari H masuk ke tempat ke studio eh hari ini ada launching lagu baru lagunya lastik tolong dimainin wah mau gak mau cuma menganggalkan tulisan kita tulis langsung 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 lagi iya itu jadi dari mendengarkan tulis jadi ada masternya kan yang tulis apa sudah jadi part itu gimana kita tulis dari kuping iya tulis tulis hasilnya pasti standar ya om ten maksudnya dari kuping ini karena yang nulis part itu kan satu orang satu kalau dua kan misalnya atau bertiga kan apa hasilnya bisa beda-beda atau gimana kalau bertiga ya lagunya lain-lain kita orang pop tidak mengerti itu karena lagunya tidak mengerti phrasingnya dia bilang gitu HACU udah kacau cerita sedikit sama Bang Noldi waktu rekaman buat sampling buat PSR Bang Noldi itu sebelum rekaman dia main dulu skill lah pengeluaran itu katanya sih latihan jari sebelum gue rekaman ini lihat tadi oke Om Noldi stop yuk kita rekaman oke siap di dari mana di lagu apa dulu enggak om jangan pakai efek jangan pakai distorsi ha oke main clean enggak enggak om apa sih mute om maksudnya gini om apa sih itu namanya tem tem gitu om oh iya ini apa nih rpu apa enggak om tem 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 utang itu loh nanti oh shit di jalan jauh gue terus waktu kerja malamanya itu fungsinya buat apa gitar serius itu gitar disimpen dulu itu udah jam kerja itu maksudnya buat apa sih fungsinya buat apa sih di ya om ini bukan workshop udah kerja dulu Ya elah, gini doang gue Serius, itu serius Itu kebutuhan dangdut buat apa sih Itu namanya kentungan kalau di dangdut Jadi rekamannya itu ada Yang kita rekam itu kalau misalnya ada Ada 6 voice Ada ghost note-nya Ada mute-nya Ada bunyi kecil kita rekam Gitu doang Fungsinya Om Noli itu buat gitu doang Sama ini sama mute Yang buat ngitung itu beda Kata Om Noli sendiri itu beda Beda apa yang lu tadi suruh Yang suruh itu kan satu-satu Apa namanya Satu-satu Satu lagi yang buat ngitung Dangdut itu ada Om Itu wajib, itu dangdut Kalau gak ngitung itu gak dangdut Itu beda Itu beda Gini tuh, gue pernah denger tuh Di palapa Itu gini-gini Oke, berarti beda tuh Malah aku baru tau Itu beda Itulah orang bin Mengenang dangdut Bodoh rasa jauh skillnya Sekarang, ya rekaman cuma gitu doang Dekan unik gitu Dan itu wajib Om Noli pasti tau banget itu ya Sering rekaman Itu dapet ada itu Kentungan namanya Fungsinya cuma gitu doang Tapi dibayar itu pemain Setelah main, dia main panggung gitu Enggak, itu pemain lead gitar Melody Selagi dia habis ngeliat Habis itu Dia gak ada kerja Kentungan lagi Cek, cek, cek Gitu lagi